Siren dengan penasaran bertanya, mau kemana kalian berdua? Tama berkata dengan santai, kami berencana pergi ke Benggala untuk bersantai dan tinggal selama beberapa hari. Sebenarnya, perhentian berikutnya yang direncanakan oleh Tama dan Isyana berada di barat daya wilayah Ye. Alasan mengapa Tama mengatakan itu adalah Benggala terutama untuk menghindari risiko. Bam mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kami pernah ke Benggala, itu sangat bagus, kamu bisa pergi dan bersenang-senang selama beberapa hari. Setelah berbicara, Bam memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, mungkinkah kalian berdua akan pergi sekarang? Tama berkata, ya, kita harus pergi sekarang. Ini, Bam buru-buru berkata, kamu belum tidur semalaman, dan tidak aman untuk dikendarai. Kau harus istirahat dulu dan mengisi ulang bateraimu sebelum berangkat. Tidak akan terlambat. Tidak. Tama berkata sambil tersenyum, jadwal yang akan datang relatif ketat. Jadi aku tidak akan beristirahat di sini, dan belum terlambat untuk beristirahat dengan baik saat kita tiba di Benggala. Lagi pula, itu tidak terlalu jauh. Bam mengangguk dan berkata, benar, ini hanya satu jam perjalanan. Setelah sampai, setelah mendapatkan kamar di hotel, kau dapat beristirahat dengan baik. Melihat Tama dan Isyana sangat ingin pergi. Si Ren tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal dia berkata, Kupikir aku bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu. Tapi aku tidak berharap kamu pergi begitu cepat. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan. Bagi si Ren, dia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir di masa depan. Tetapi dia tahu bahwa hari ini tidak akan terlalu lama. Oleh karena itu, menghadapi teman baru yang bisa diajak mengobrol. Dia masih sedikit enggan. Dia merasa hidup ini singkat, dan dia takut perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Bam tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia dengan lembut memegangi pinggangnya. Dan menghiburnya dengan senyuman, berhentilah memikirkannya, Tuhan akan menjaga kita. Isyana melihat ke arah Tama, dia mengerutkan bibirnya sedikit, hanya melihat Tama yang tidak berbicara. Meskipun Isyana tidak berbicara, Tama juga tahu apa yang dia maksud ketika dia memandangnya. Melihat orang lain tidak kembali ke tenda untuk beristirahat, Tama berkata, Bam, kenapa kamu dan Siren tidak mengantar kami pergi? Bam sedikit terkejut, dan kemudian langsung setuju, berkata, Oke, kita berdua akan mengantarmu pergi. Saat dia berkata, Bam bertanya lagi, Ngomong-ngomong, apakamu perlu aku mengemasi tenda untukmu? Tidak, Tama melambaikan tangannya, kami tidak akan membawa tenda, tinggalkan untuk mereka yang membutuhkannya. Isyana ragu sejenak dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Tama, Sayang, bisakah aku membawa tenda, aku khawatir ini akan berguna di masa depan. Tama mendengarnya mengatakan ini, dan berkata terus terang, Oke, aku akan mengambil tenda. Ayo, Bam juga buru-buru berkata, aku akan membantumu. Keduanya mengemasi tenda bersama, dan Bam tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Tama. Tenda ini tidak dipasang apa-apa kemarin, dan kamu tidak menggunakannya untuk tidur selama beberapa waktu. Ya, Tama tersenyum dan berkata, Aku tidak berharap semua orang bersenang-senang dan tidak tidur sepanjang malam. Bam membantu Tama mengangkat tikar dan kantong tidur, dan berkata, Aku akan membantumu dengan ini. Kemudian rombongan berempat berjalan menuju arah gunung bersama-sama. Berjalan menuruni gunung, tidak ada orang lain di jalan pegunungan yang pendek kecuali empat orang. Jadi Tama berkata kepada Bam dan Siren, Ngomong-ngomong, Bam, Siren. Kemarin kalian berbicara tentang BW Powder. Karena masalahnya lebih sensitif, aku tidak bisa membicarakannya di depan semua orang. Bam bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang begitu misterius? Tama menjelaskan, aku ada hubungannya dengan BW Powder yang kau sebutkan. Aku sangat akrab dengan orang yang bertanggung jawab. Jika kalian ingin mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen dengan pil BW, aku dapat mengusahakannya untuk kalian. Bam dan Siren sama-sama sangat terkejut dan Bam berkata, Damar, apakahmu bercanda? Apakah kau benar-benar mengenal penanggung jawab BW Powder? Tama berkata dengan serius, bagaimana aku bisa bercanda dengan kalian tentang hal-hal yang mengancam jiwa. Bam dengan cepat bertanya, tahukah kau, bisnis apa itu? Orang yang bertanggung jawab, Tama berkata, aku kenal orang yang bertanggung jawab atas seluruh BW Powder, Baraka. Dan dia juga bertanggung jawab penuh atas uji klinis pil pemulihan BW. Berdasarkan persahabatanku dengannya, aku akan menyebutkannya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperebutkan dua tempat. Keduanya tampak luar biasa. Mendengar nama Baraka, mereka secara alami merasa seperti guntur. Tidak ada yang tahu siapa bos BW Powder yang sebenarnya. Tapi hampir semua orang yang mengenal BW Powder pernah mendengar nama Baraka. Semua orang tahu bahwa Baraka adalah CEO BW Powder. Dan dia memutuskan semua masalah besar dan kecil BW Powder. Dan dia secara pribadi memeriksa kuota tes pil kanker kali ini. Dikatakan bahwa orang ini tidak mementingkan diri sendiri dan jujur. Banyak orang berlutut dan memohon kuota dengan uang tunai yang sangat besar. Tetapi dia tetap tidak tergerak. Dan masih bisa mengikuti algoritme adil yang disuruh Tama untuk maju melalui pekerjaan peninjauan sistem poin. Titik. Bagi orang biasa yang ingin melihatnya, itu bahkan lebih mustahil bagi mereka. Baraka saat ini tidak keluar untuk bertemu siapapun kecuali dealer dan pemasok. Kebanyakan orang hanya ingin melihatnya dan tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi meminta bantuannya. Oleh karena itu, Bam tidak percaya bahwa Tama memiliki hubungan pribadi dengan Baraka. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya tanpa sadar. Damar apa kamu bercanda? Apa kau benar-benar mengenal Tuan Baraka? Ya. Tama mengangguk dan berkata, Kalian berdua berada dalam situasi khusus. Apakah aku akan bercanda denganmu tentang masalah yang begitu penting? Bam dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sedikit terlalu kaget. Tama tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa untuk terkejut, jangan khawatir. Tidak apa-apa untuk menunda bisnis yang serius. Jika kamu percaya padaku, kusarankan kau menggunakan ponselmu untuk memeriksa tiket pesawat dari Dumai ke Jakarta sekarang. Setelah kamu tiba di Jakarta, kamu akan segera pergi ke gerbang pabrik farmasi BW Powder. Kau dapat menuliskan nomor teleponku, hubungi aku ketika kau tiba. Dan aku akan mengatur sisanya, kamu tidak perlu khawatir. Bam dan Siren saling melirik, dan semua orang bisa melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Tapi Bam tetap memutuskan untuk percaya pada Tama, jadi dia berkata, Oke, yuk lihat tiket pesawatnya sekarang. Damar, tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak. Kami berterima kasih dari lubuk hati kami. Tama sedikit tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu terlalu sopan. Belum terlambat untuk berterima kasih padaku ketika kamu benar-benar mendapatkan kuota. Dia berkata lagi, Oke, kalian tidak perlu mengantar kami pergi lagi. Kita harus pergi sekarang. Jika kamu perlu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, kamu bisa pergi lagi. Kembalilah, dan kemasi barang-barangmu. Bam mengangguk berat, dan berkata, Ayo kembali dan ucapkan selamat tinggal pada semuanya. Tama memperingatkan, Jangan beritahu mereka apa yang akan kamu lakukan. Bagaimanapun, ini juga merupakan pintu masuk belakang. Jangan dipublikasikan. Oke, Bam berkata tanpa ragu, Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Tama memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong setelah kamu tiba di Jakarta. Jika kamu dapat menemukan James, biarkan dia membawa putranya ke BW Powder. Dan Baraka akan mengaturnya juga. Tama tidak punya simpati untuk James. Di dunia ini, banyak sekali orang tua dari anak-anak penderita kanker. Dan James hanyalah satu dari ribuan orang, tidak ada yang istimewa tentang dia. Dan yang terpenting, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi bye-bye-bye.